Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tablovers Jumpa lagi di video kali ini insya Allah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di bawah di kolom komentar And those of you who are in other country You can use subtitle by using your own language Silahkan dengar Juara kelas berat ringan UFC saat ini Alex Pereira menolak untuk bertarung dengan Magomed Angkalaev di Abu Dhabi Sebelumnya, Magomed Angkalaev melemparkan tantangan kepada Alex Pereira di media sosial Untuk bertarung di akhir tahun nanti Angkalaev menginginkan pertarungan besar dengan Pereira di Abu Dhabi Yang menurutnya adalah tempat yang pas untuk keduanya saling siap Tidak hanya melemparkan tantangan Angkalaev juga berjanji akan menghabisi Pereira di ronde pertama dengan knockout Selamat untuk kemenangan Anda Pereira Saya akan mengkau Anda di ronde pertama Kamu adalah orang yang memiliki dagu lembek Tweet Angkalaev Mendengar tantangan dari Angkalaev, Alex Pereira merasa tidak cocok dengan keinginan Angkalaev Dia tidak ingin menunggu terlalu lama di akhir tahun Dan dia ingin pertarungan yang lebih awal dan menginginkan tempat yang lebih cocok untuknya Saya tidak ingin bertarung di akhir tahun Saya ingin bertarung lebih awal Jadi mungkin itu berarti Angkalaev tidak akan siap Saya tidak tahu mengapa dia menginginkan itu Orang ini rumit Jujur, saya harus melihat cara kerjanya untuk saya Jika saya harus bertarung di sana Saya akan bertarung Tetapi jika itu bukan tanggal yang saya inginkan Maka saya bisa menolak Kata Pereira Pereira masih membuka kemungkinan untuk melawan Angkalaev Jika Angkalaev mau mengikuti keinginan Pereira bertarung di tempat yang diinginkannya Atau waktu yang cocok baginya Hal ini juga pernah terjadi pada Islam Makkajev saat melawan Charles Oliveira Dimana Oliveira terus mencoba untuk memindahkan duel agar tidak di Abu Dhabi Pasalnya, petarung berhasil memiliki pengalaman buruk bertarung di Abu Dhabi Charles Oliveira kalah dari Islam Makkajev di Abu Dhabi Johnny Walker juga kalah dari Angkalaev di sana Bahkan banyak yang mencari-cari alasan cedera untuk tidak bertarung di Abu Dhabi Terlepas dari hal tersebut Alex Pereira harus berani mengambil pertarungan ini Untuk melepaskan kutukan bertarung di Abu Dhabi Pertarungannya melawan Angkalaev akan menjadi duel yang sangat dinantikan oleh para penggemar Kemudian berita dari rival Habib Nurmagomedov Conor McGregor yang kembali diterpah masalah menjelang comebacknya ke Octagon Conor McGregor akhirnya mendapatkan restu dari UFC untuk comeback ke Octagon Sebelumnya, Conor McGregor direncanakan comeback ke Octagon sejak tahun 2023 lalu menghadapi Michael Chandler Tapi comeback itu tak kunjung terwujud hingga akhirnya di awal tahun 2024 McGregor mengumumkan akan bertarung pada pertengahan tahun Klaim itu pun dibanta oleh UFC Dan White selaku pimpinan UFC bahkan mengatakan bahwa McGregor tak bakal bertarung tahun ini Drama comeback pun terus terjadi McGregor menyatakan siap bahkan mau melawan siapapun Asal UFC mengizinkannya kembali bertarung Setelah berbagi drama, UFC akhirnya merestui comeback McGregor McGregor pun diumumkan akan menghadapi Michael Chandler pada 29 Juni 2024 mendatang Sayangnya, menjelang momen comeback yang ditunggunya itu McGregor malah kembali diterpah masalah lain Conor McGregor mendapatkan dua tuntutan atas kasus penyerangan dari seorang ibu dan anak Ibu dan anak ini kabarnya mengklaim dilukai oleh sang petarung pada 2018 silam Tapi tidak ada rincian yang sampai ke publik terkait masalah tersebut Kasus ini pun membuat McGregor datang ke pengadilan tinggi Dublin pada pekan depan McGregor akan menghadapi proses untuk kasus pertama yang melibatkan si anak pada 23 April 2024 Sementara, kasus kedua yang melibatkan si ibu akan disedangkan di depan hakim keesokan harinya Sekian informasi untuk video kali, nantikan video-video selanjutnya Cuma di channel yang tak terkalahkan, tak terbantahkan Unde speeded and undefeated And undes preketek Salam, just gandos Freaky baby Sub indo by broth3rmax